Jika kita kuatir, saudara-saudara, kita mau berlari kepada siapa kalau bukan karena Tuhan? Kalau bukan karena kita lari kepada Tuhan, saudara-saudara, disini saya memilih berapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Poin yang pertama, jangan kuatir akan hidupmu. Jemaah Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Disini, Jemaah Tuhan berkata, jangan kuatir akan hidupmu. Tuhan menegaskan kepada kita, supaya kita jangan kuatir akan hidup kita sehari-hari. Jemaah Tuhan, kadang-kadang kekuatiran kita ini bisa mematahkan akan hidup kita. Kekuatiran ini bisa membuat kita putus asa, saudara-saudara. Itu karena hal kekuatiran kita. Pasti kita kuatir akan hidup kita ini. Tuhan, ini hari kita punya hidupmu kemana. Besok kita punya hidupmu kemana. Kadang-kadang kekuatiran ini bisa mematahkan akan semangat kita, saudara-saudara. Karena kita mengerjakan segala sesuatu, tetapi kita masih berpikir dan berpikir lagi. Kita masih keperhatan, kita masih kuatir, saudara-saudara. Tetapi pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita, supaya kita jangan kuatir akan hidup kita. Pandanglah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jawaban mereka bagi saudara dan saya. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Maka dia mengingatkan kita, supaya kita jangan kuatir akan hidup kita. Kenapa kita harus kuatir, saudara-saudara? Sebab Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Kenapa kalau kita merencanakan sesuatu, tetapi kita masih menggunakan hakkuatiran dalam pribadi kita. Kadang-kadang saya juga kalau membeli siswa itu masih berpikir 1-2-3 kali. Apalagi kalau harga ratusan, saudara-saudara. Membeli juga masih kuatir, masih T.E.B. Bunoi. Bisa kamu beli para menti B.B. Bunoi, ada siapa yang kasih? Itu karena saya tidak menenangkan Tuhan. Itu karena saya masih kuatir. Kalau saya punya uang, habis, siapa yang akan kasih? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Mengingatkan kita, supaya kita jangan kuatir akan hidup kita. Pandanglah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban hidup yang dikatakan saudara dan saya. Jemaah Tuhan kita bisa melihat di dalam Yermia 17 ayat 6. Yermia 17 ayat 6 dan 7. Saya ingin ke salah satu orang membacakan berat kita semua. Yermia 17 ayat 6 dan 7. Yermia 17 ayat 6 dan 7. Ia akan seperti semua burung di padang bulan sana. Ia tidak akan mengalami datangnya ke gambar. Ia akan tinggal di tanah angk di padang bulung, di negeri padang asin yang tidak berkelurut. Diberkatilah orang yang mengundangkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tadinya kita khawatir, tetapi datangnya Yermia berkata, Diberkatilah kita yang mengundangkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yermia bukan karena Yermia pendeta kita. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi Yermia yang Tuhan menuliskan di dalam tetapi Yermia, saudara-saudara. Pasal 17 ayat 6 dan 7. Jangan kita katakan Yermia, oberan-an-an-an-an. Oke, ini ya. Itu hal itu baik, saudara-saudara. Baik poin yang kedua berkata bahwa, Jangan khawatir akan makanan, saudara-saudara. Di sini kena Tuhan terkata bahwa, Jangan khawatir tidak akan makanan. Kadang-kadang kita khawatir akan makanan kita setiap hari. Ini hari kalau tidak ada beras, kering yang beletis tidak tahu apa yang dipercari. Ya atau tidak? Jika tidak, kering yang terkata tidak. Jika tidak, kering yang terkata tidak. Tuhan itu baik. Tuhan sungguh luar biasa selalu ini kepada kita. Hari ini kalau tidak ada makanan, hari ini kalau tidak ada beras, pandanglah kepada Tuhan. Berdoa dan bekerja kira Tuhan terkata. Tuhan berdoa dan bekerja siapa membekahkan suara punya rasa ke iyo. Tuhan yang baik, saudara-saudara. Dulu-duulu, mau datang ke sorong keras maka dia enak. Orang yang kerja capek-capek yang mengikmati orang lain. Tuhan baik, saudara-saudara. Jika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Jika kita berdoa, jika kita berdoa, jika kita berdoa tidak berdoa, siapa yang berdoa terbuka si penas. Dari doa itu, saudara-saudara, Tuhan akan menjadi dia menyertai baik bagi saudara dan saya. Jika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Matis 7 ayat 7 terkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan kepadamu. Bukan minta kepada sesama. Kalau minta kepada sesama, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyerahkan hati orang itu. Supaya jika saudara yang minta, dia akan memberikan dengan segelap hati. Janganlahkan dia akan memberikan. Tetapi dari belakang yang kita tidak tahu, dia akan berhati, saudara-saudara. Jemaat Tuhan katakan Tuhan yang sesuai. Tuhan yang sesuai. Tuhan yang sesuai. Saya juga katakan Tuhan yang sesuai, saudara-saudara. Karena hari ini saya berdiri di depan ini. Bukan dengan cuma-cuma. Tetapi itu semua orang yang ketua. Itu sesuai. Saya mengalami ketergabungan, saudara-saudara. Saya mengalami sakit penyakit. Mau nangka sesak, mau mata gelap. Mau gedir-gedir, kita tidak tahu. Entah mau bagaimana saja. Tetapi saya ingin berlaku kepada Tuhan, saudara-saudara. Mau lakukan lisan, tapi rumah sakitnya dengan adat kisah. Tetapi saya ingin berlaku kepada Tuhan, saudara-saudara. Kemarin dulu kita ada pergi mengunjungi saudara kita. Kakak Eki Gendola. Kita mendoakan dia, tetapi dia juga mengalami sakit penyakit, saudara-saudara. Kita sampai sana. Kita masih kumpul dia sampai jam 8 lewat. Tidak salah. Kakak Lita bilang, Kakak Lita pulang, kita berdoa saja. Biar nanti kalau, kira mana kalau kita bongkar. Ternyata kita menunggu dia. Bukan karena kesibukannya dalam bekerjaan, saudara-saudara. Tetapi dia masih menunggu, dia punya kondisi karena dia bisa pulang rumah. Kami berdua cari. Dia bilang, Kakak Lili tolong doakan saya. Saya bilang, Kakak Eki tolong doakan saya juga. Kita sama-sama mengalami sakit penyakit. Dia ceritakan dia punya penyakit terhadap saya, saudara-saudara. Dan saya juga menceritakan dia punya penyakit kepada dia juga. Kita hanya bilang, Lili dia kakak, kita sama-sama mendoakan satu sama yang lain. Karena di dalam doa itu pasti kita sembuh. Kita tidak tahu, kakak, kalau kita sakit ini rencana Tuhan itu bagaimana dalam kehidupan kita. Kita hanya bersama. Kita hanya berada kepada Tuhan. Di balik dari sakit penyakit, kita tidak tahu Tuhan menencarakan sesuatu. Apa yang itu menencarakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya sekitar berkata, Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan baik, semua orang baik dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan itu tidak bisa berdaya, saudara-saudara. Tetapi oleh tanah kasih Tuhan, yang menjadi luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya hari ini kita bertemu di harinya. Hari minggu ini itu semua karena kasih Tuhan. Yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jemaatnya yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Puan yang berikut mengatakan bahwa, jangan lupa tidak akan minuman. Kadang-kadang tidak ada air, cuma pasti kita khawatir. Tidak ada air yang memasak-masak kemana. Tidak ada air yang memandu kemana. Saat hari yang terusnya semua rasa kirinya, apalagi bukan minuman. Meminum. Saya rasa emangkan kita kata air yang meminum apa. Kalau tidak ada air, itu juga kita butuh berdoa dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukannya tidak ada air, kita lari di tetangga. Emang melari tiap hari. Baik, kalau tiap hari kita membuka senyum-senyum. Tapi satu-dua hari kita membuka sama kayak ada bakar. Rumput di dalam. Ke bumi sana. Kita membuka seluruh baik. Nah itu, Teng. Kita cinta. Tapi Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tahun lalu saya tinggal di Oipura. Saya tinggal di sebuah kosa, saudara-saudara. Itu saya mengalami kesusahan tidak. Tetapi Tuhan baik. Saya tinggal di kosa, dinding. Harga seratus dua puluh lima. Saya saking semangannya, harga itu terlalu murah. Seratus dua puluh lima. Tapi sayangnya, tidak ada air. Dia punya air, kita harus berlari di terlalu pura. Cantik-cantik kalau kalau air, penyedana. Mau pilih air, kalau lewat istirahat, pun mulai. Lewat glory, menuju ATM, baru dipilih air. Kalau maaf, saya. Tapi Tuhan baik, saudara-saudara. Masih memilih haram saya. Bahkan saya bertanggung kira-kira dua ke tiga tahun. Baru saya pindah di bilik, di kilo lapan. Kadang-kadang, kalau tamu datang, baru pasti tidak ada air, saudara-saudara. Saya bilang, tunggu sebentar. Betul, seperti sebelah jatuh. Keluarga datang, mau mandi dia bilang, ada rumah bukit, lari di air. Ayo, mandi di air, ini kalau berpikul, apalagi berpikul, hanya dua cerga yang saya kasih. Ini kalau kosong bayi, kalau mau mandi empat cerga ini, berpisa mati. Tapi Tuhan baik, saudara-saudara. Saya bisa bertahan di situ selama tiga tahun lebih, tidak salah. Tuhan mengajakkan segala sesuatu yang memilih luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi, saudara-saudara, jangankan hanya tidak ada berasanya kita berdoa, tapi tidak ada air, kita tidak berdoa. Tidak ada air, kita berdoa, saudara-saudara. Biar Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena jika kita berdoa, Tuhan akan menyediakan. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang kaya. Kenapa harus kuat? Tuhan itu baik, saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam ayat 26 berkata, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabut dan tidak menemui, dan tidak menumpulkan bekal dalam rumur, namun diberi makan oleh Bapak, umir-umir saudara. Bukankah kamu jauh menemui burung-burung itu? Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Burung-burung yang kita melihat di dalam langit, di atas langit, yang di atas pohon. Begitu saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, yang kita memiliki tangan, kita memiliki kati, memiliki mata, memiliki otak, untuk kita bekerja. Buat kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Burung-burung di udara saudara memang pelihara apalagi saudara dan saya. Burung-burung yang tidak memiliki tangan, mereka hanya memiliki kaki, bahkan terbang. Tetapi mereka masih berusaha untuk mencari makanan. Entah makanan apa saja yang mereka makan. Apalagi saudara dan saya, kita memiliki tangan. Kita mau kerja, kita mau berjalan, memutar, kita punya otak. Hari ini kita mau kerja apa? Besok kita mau kerja apa? Hari ini kita mau makan apa? Besok kita mau makan apa? Tuhan tidak lupa memberikan kita otak, saudara-saudara. Untuk kita mau beranak otak ini. Untuk berpikir. Begitu pula kita berpikir. Berjalanlah. Dan berjalan. Makanya Bimanku mengingatkan kita pada hari ini, saudara-saudara. Burung saja untuk pelihara apalagi saudara dan saya. Kemarin dulu ada adik saya, Fadil. Dia menangkap ada satu ekor burung, saudara-saudara. Pas dia datang, saya ada di rumah. Di Bapak Haleluya, bersama Ibu Haleluya. Dia datang di tengok-tengoknya ini burung-burung. Burung kecil-burung. Burung kecil-burung besar. Kita tidak tahu. Dia datang, dia bilang, Wih, Mama, Bapak, kita ada bawa burung. Kita ada tanya, Adi Bapak, di mana? Oh, kita ada pakejar dalam 4 pagi di sebelah. Kita ada tanya lagi. Mau buat apa yang burung, kita panggil. Dia bilang, dia mau jual. Ayah bilang, harga berapa? Ayah memilih. Dia bilang, Rp10.000. Besok panggilan dia pulang di paut, saudara-saudara. Dia pawa yang burung lagi. Dia bilang, adik, apa di mana? Dia bilang, kakak, ya. Bikin-bikin tahu, dia mau pulang di sini, kok. Dia bilang, simpan di dalam ruangan. Begitu pulangnya jalan, saya ada di depan. Saya duduk, pandang ada di depan, ada seorang melahirkan. Jadi saya duduk, saya gabungkan-gabung kerja. Duduk sana-sana bikin, ini pulangnya nyok-nyok. Ini apa ini? Aduh melihat, saya bilang, oh ini padang, tapi ini burung. Saya ambil dan istri kembali di talam ros. Padahal saya ada duduk, asli melihat tetang dari depan. Ada seorang ayat, ada seorang ayat dan ibu. Mereka baru membangunkan rumah tangga baru. Jadi, itu pun juga mereka punya anak. Anak pertama. Jadi, saking bapanya itu, saking semangatnya luar biasa. Mau cuci piring, mau cuci bagian, mau jemur, mau buat air panas. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Memberikan dia semangat. Dia baik kerja, begitu luar biasa. Aduh panas sudah mendiri. Dia punya istri panggil. Bapak, bawa air. Dia baru mau ambil air kayaknya dari tanah. Air si kumpah-kumpah. Dia punya istri panggil. Bapak bawa air, gimana kesemangannya Aduh? Dia bergirip, bapak air, taruh ke depan. Aduh, O-N-O. O-N-O, aku juga bilang, Aduh, panggungan. Dia punya istri bilang, eh, mama ini. Jadi, Tuhan itu baik. Mereka tidak terkesan, begitu kalau diberapa lain. Saya tidak pilih, baik-baik. Tapi Tuhan baik. Itu ibu pernah saya bersama ibu anehmu yang pernah mendoakan dia. Supaya dia bersama dengan baik juga. Tapi puji Tuhan, dia bersama dengan baik. Mereka punya anak laki-laki. Sehat-sehat saja. Kadang saya lompat di depan untuk dilihat, dilihat-lihat anak. Jadi Tuhan itu baik sedara-sedara bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah Tuhan, disini pun juga Tuhan berkata, Jangan kuatir akan tubuhmu. Disini Tuhan berkata bahwa jangan kuatir akan tubuhmu. Akan kuatir akan tubuhmu. Kadang-kadang kalau kita mau datang ke gereja kalau tidak ada pakaian laki-laki juga pasti kita kuatir. Apalagi nantar. Tetapi Tuhan bilang jangan kuatir. Tuhan bilang jangan kuatir, saudara-saudara. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Bunga baru saja Tuhan. Menghiasi. Begitu bagusnya.